Halo, welcome back to It's Me Devon again Kali ini gue mau ngebahas mengenai foundation terbaru dari Wardah Cosmetic Jadi kemarin tuh Wardah ngeluarin foundation terbaru namanya Wardah Lightening Liquid Foundation Dan juga Wardah Lightening Liquid Concealer gitu Ini sebenernya tag kedua gue Karena kemarin gue udah bikin videonya tapi ternyata gak ada suaranya Makanya gue bikin video ulang Kasian banget ya Wardah punya 4 shade untuk foundation dan concealer terbarunya ini Jadi yang pertama itu shadenya adalah 01 Light Beach, 02 Beach, 03 Ivory, sama 04 Natural Gue beli yang shadenya natural karena menurut gue mungkin ini akan cocok sama skin tone gue Ya gue cari yang aman aja sih Biasanya kan kalo misalkan natural ya harusnya cocok buat semua skin tone gitu Pertama gue mau ngomongin masalah packagingnya Nah disini tuh packagingnya Wardah tuh kayak gini kan Ini sorry banget gue udah lepas produknya dari packagingnya Karena kan seperti yang tadi gue bilang ini tuh gue retake ulang untuk bikin videonya Dia kan pake kemasan kayak gini Cuma di kemasan ini udah ada keterangan-keterangan gitu di baliknya Nih tapi keterangan ini tuh sama aja kayak isi dalam produknya gitu Jadi kalo menurut gue untuk packagingnya ini sih kurang efisien Karena menambah menambah sampah pastinya Adalah baiknya sih cuma kayak di press pake plastik Press plastik gitu loh supaya pas kita di counter juga gak bisa coba Itu mungkin salah satu alasannya Wardah bikin packaging pake kotak Mika yang seperti tadi Itu mungkin sebenernya alasannya ya supaya customer tuh gak main asal coba-coba produk gitu Tapi sebenernya lebih efisien kalo misalkan kayak produk ini tuh dikasih plastik terus di press gitu loh ke produknya Jadi kita cuma punya sampah plastik itu aja gitu Yang terkandung dalam produk ini tuh ada SPF 30 PA++nya Tahan lama sampai 12 jam Ada oil absorbentnya jadi dia tuh menyerap minyak di muka kita Terus bikin muka kita cerah natural Dan ini claimnya natural matte finish Sini gue mau nyobain bareng-bareng sama kalian Kita makeup-an nyobain pakai si Wardah concealer dan foundation ini Jadi gue disini gak akan pakai bedak jadi gue pakai foundationnya Wardah dan concealernya Wardah untuk makeup hari ini Dan gue mau tes ketahanannya sampai kemungkinan ya 6 jam Tapi kalo misalkan gue bisa lebih sampai 12 jam dengan claimnya si Wardah ini Yang bisa tahan sampai 12 jam sih itu lebih bagus sih Sekarang gue mau kasih lihat shadenya dulu ya Ini foundationnya Concealernya kayak gini Yang paling atas ini foundation Yang bawah ini concealernya Jadi gue itu beli ini di online shop Kebetulan untuk foundationnya gue pilih yang natural Sedangkan untuk yang concealernya gue Sebenernya pengen pilih yang natural juga Tapi karena online shopnya itu tinggal yang light Jadi ya gue beli yang light gitu Bentuk dari foundationnya ini Ini tuh bentuknya tube kayak gini Tuh begini Isinya 25 ml Tutupnya ini diputar Terus ini Ini dia Bentuk produknya keluar nih dari sini Bentuknya kayak gini Kayak semacam Apa ya Kayak henna-henna gitu loh bentuk depannya tuh Untuk concealernya Dia pakai Aplikator do food kayak gini Dan ukurannya pas sih Sesuai sama Bentuknya si concealer ini Dan ini tuh isinya Ada Ada 7 gram Jadi isi dari concealer ini ada 7 gram Dan gue mau pakai Di Satu sisi dulu Terus nanti gue Akan kasih lihat Sama kalian Setelah gue pakai itu Di satu sisi dan satunya lagi tuh kayak gimana Tekstur muka gue tuh kayak gini Jadi Jadi di deket pipi-pipi gini tuh gue ada urat-urat halus Kayak gini Ini tuh dari kecil udah ada Jadi Ya kayak gini sih Tekstur muka gue Di depan gue ada ring light Nah ini gue mau pakai di Satu Satu sisi dulu ya Ini Ini tuh teksturnya liquid Cair gitu Nggak Nggak yang Creamy Dia tuh cair banget tuh Ini kan Kalian bisa lihat nih Ini Turun sedikit Nah gue pakenya Gini Gue ratain pakai Sponge Ini sponge-nya ya Sponge abal-abal gitu Non-branded Jadi Kemungkinan produknya Masih akan Keserap Sama sponge ini sih By the way Kaca gue sebelah sini Jadi Maaf banget Kalau misalkan Gue ngadepnya Agak-agak Sering ke situ Nah ini dia Perbedaannya Di sebelah sini Yang udah Dipakaiin Wardah Lightening Liquid foundation Yang sebelah sini Belum Kelihatan ini Bedanya Tapi Kalau misalkan Tunggu Ntar gue zoom ya Disini itu masih Kelihatan ya Urat-uratnya Cuman Tunggu Tunggu Gak terlalu Jadi nanti Jadi nanti Jadi nanti gue akan Pakai dua layer Menurut gue Coverage-nya ini Lumayan banget Jadi langsung Ketutup gitu Untuk Garis-garis Urat-urat Di pipi gue gitu Nah sekarang Sekarang gue mau pakai Concealernya Claim dari Concealernya ini tuh Dia medium To full coverage Kalau untuk tekstur Concealernya ini Teksturnya itu Dia creamy sih Ini setelah gue pakai Concealernya Kalau menurut gue Concealernya ini tuh Cukup Lumayan nutupin Dark spot Di bawah mata gitu Kantong mata kita Bentar lagi gue bakal lanjut Ke makeup mata Tunggu bentar ya Sekarang Jam 11.29 Ini dia look Gue untuk hari ini udah jadi Disini gue cuma pakai Wardah Lightening Liquid foundation Dan juga Concealernya Kayak gini Kalau menurut gue Ini ada Oksidasinya Nih Ini kalau pas awal Kita pakai Warnanya tuh kayak gini Warna awalnya Kalian bisa lihat Dia turun Oksidasinya Lumayan banyak Kalau yang light itu Oksidasinya itu Jadi kayak Lama-lama Agak-agak Ngeping gitu loh Tapi kalau untuk Di muka Ya ini hasilnya Perpaduan dari Concealernya Si light Dan Foundation yang natural Untuk hasil yang Matte finish Kalau menurut gue Ini hasilnya Nggak matte Nggak matte finish Jadi masih ada Glowing-glowingnya Gitu Ini hasil Foundation dan Concealernya Kalau Nggak pakai Ring light Jadi Dengan cahaya Matahari Natural Kayak gini Menurut gue Dengan harga Di bawah Rp40.000an Foundation dan Concealer Wardah Lightening Liquid Ini tuh Bagus banget Dan juga Produknya itu Travel friendly loh Karena kan Isinya Kecil kayak gitu Jadi kalau misalkan Kayak kalian Nggak sempat Dandan di rumah Jadi kalian bisa Masukin Foundation dan Concealernya itu Di pouch kalian Terus Kalian bisa Dandan Dimana aja Kalian mau Gitu Sekarang Udah Jam 13.53 Sekitar 4 jaman Lebih Gue pakai Foundation dan Concealer Dari Wardah Ini Menurut gue Ini tuh masih Bagus sih Setelah gue Tap-tap Pakai Tisu Untuk Sisa-sisa Minyak-minyak Yang ada Di daerah T ini Dan juga Beberapa Dan juga Di seluruh Muka lah Pokoknya gue Tap-tap Tadi pakai Tisu Ini tuh Masih kelihatan Gue masih Pakai Foundation gitu Mungkin Kalau di kamera Nggak terlalu Kelihatan Tapi Di saat Gue liat Ke kaca Ini tuh Gue masih Kelihatan banget Kalau foundation Yang gue pakai Ini masih Kelihatan Nyata Wardah Lightening Liquid Foundation Foundation dan Concellernya Ini udah gue Pakai 9 jam Kayak gini Hasilnya Nih Ini udah Jam 20.25 Tadi kan Gue awal Pakai itu Sekitar jam 11.30an Kayak gini Minyak-minyaknya Udah mulai Keluar semua Tapi Masih keliatan Pakai foundation Sebenernya Ini gue Coba Pakai Tisu Ini produk Yang Keangkat Nggak terlalu Banyak Dan Kalau Misalkan Kalau Misalkan Melihat Di kaca Itu masih Ada Kelihatan Foundation Jadi Untuk Klaimnya Wardah Foundation Ini Dia bilang Bisa Sampai 12 jam Itu Kemungkinan Iya Karena Jam segini aja Udah 9 jaman Gue pakai Ini tuh Sebenernya Masih Kelihatan Kalau Kalau Misalkan Kita Tatap Muka Sekian Dulu Review Dari Gue Mudah-mudahan Review Ini Membantu Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini See you On my Next Video Dadah